Hai pastanya tidak kita cabut tidak kita keluarkan daripada blok dekselnya pun cylinder headnya pun tidak kita lepaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mau bongkar mesin ini bos mesin ini masalahnya bos bunyinya seperti metal raun ataupun metal jalannya ada yang bermasalah ini historisnya yang punya mobil bilang pernah kekurangan oli pernah kekurangan oli ini kalau dilihat kekurangan olinya ini daripada sel-selnya nih yang udah keras jadi akibatnya dia bocor seperti gini bosang aneh rempesan lagi pun jarang ganti oli ini bos kalau di lihat nih Bos jadi permintaan dari yang yang punya mobil bisa diatasi agar bunyinya bunyi kasar yang pada metal jalannya hilang cukup itu aja dia minta karena dananya tidak cukup dananya kalau dibongkar habis semua kan tentu nanti harus diganti lagi suku cadang atau seperti spare partnya itu lebih banyak lagi jadi modalnya nggak banyak jadi kita buat pun kerjanya tidak banyak memang harus turun mesin ya bos kalau memang dia nanti koreasnya kita kena harus diselip ya kita buka aja koreasnya aja silinder headnya tidak kita bongkar paling kita bongkar nanti cover timing aja ini bersihkan kita mau ganti ini paking yang kelilingnya ini sama sil koreas depan kita buka lagi kita lem lagi oke bos nah ini kita tinggal mengangkatnya lagi kita turun bagaimana proses pengerjanya simak prio ini bos ini bos kita gunakan kotrek bos ataupun campok ini kita gantung gantung sedikit kita gantung kita tinggal lepaskan baut gantungan bos sama kau baut engine mountingnya nanti udah kita lepas kiri-kanan nih pas ini pas semua nanti baru kita angkat bos kita angkat nanti udah tinggi mesinnya lebih pada ini tip baru mobilnya kita dorong ke belakang kita dorong belakang kita turunkan mesinnya ke bawah baru kita angkat ke tempat kita bongkarnya nanti ini Apanza 1,5 ini bos teriklah terus 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 putar dulu dikit oke terus 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 oke terus terus oke terus 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 Oke, terus 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 Oke, bos posisinya sudah di atas ini, bos, sudah tinggi, nanti bodi mobilnya kita dorong ke belakang Arem tangan diturunkan Handbrake diturunkan, kita dorong ini ke belakang Oke, ada ganjang tak belakang Ini bos, kita tidak pakai engine crane Oke, kita dorong belakang, bos Oke Cukup Cukup, ini cukup Nah, turunkan Turunkan pelan-pelan Ini sudah kita gantung, bos, mesinnya, bos Engine-nya sudah kita gantung, kita tinggal turun ke bawah lagi Oke, bos Terus Lagi, lagi Terus, terus Terus, 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 terus aja ke bawah Oke Terus, terus Kita buka Ini, bos, posisinya di Tunggi, bos Mesinnya, bos Nah Ini selim direhetnya, nggak kita bongkar, bos Kita bongkar Kita buka Kita buka Karter aja dulu Kita mau lihat Metal jalan yang mana yang bermasalah ini Ataupun pin jurnal pada koresnya sudah kena Atau belum Ini karter oli-nya sudah kita buka, bos Olinya sudah kita buka Jadi kita cek nih, bos Ini, bos Ini yang bikin bunyi, bos Ini, bos Ini, bos Ini, Ini padat nih, bos Putar Nah, putar, bos Ini, kompresinya masih bagus, bos Masih Ah Tuh Ah Tunggu nih Yang nomor tiga Oke Naikkan balik yang nomor satu sama empat Berarti yang bermasalah nih, bos Metal jalan yang nomor Nomor satu nih, bos Ini kita mau buka Cup metal Jalan ini Atau metal raun ini Kita mau lihat Kita mau lihat Pin jurnalnya Bagus Apa enggak Ataupun Metal aja yang Kena Kalau pin jurnalnya ini Kena Parah Gak bisa Sama sekali Gak bisa kita amplas nanti Ini terpaksa koreasnya nih Crank shopnya ini Kita angkat Crank shopnya ini Kita angkat Jadi kita buka Kapal Timing chain Sama ini Belakang ini Sama Kapal clip Kita cuma ngangkat koreasnya nanti Kalau seandainya koreasnya Memang harus di slip Ini kita buka Ini kita buka nih dulu, bos Potalnya Oh Udah gak duduk lagi Berputar nih Putar Oh, bos Oh Udah kena nih, bos Gak bisa, bos Ini gak bisa nih, bos Udah gore sekali ini Ini mau gak mau Harus di slip nih, bos Udah parah nih, bos Koneeting rootnya Cupnya bagus nggak ya Duduk lagi Ini Gak bisa nih, bos Gak bisa deh Harus Ini Koneeting rootnya Kena juga nampaknya nih Tiang bastonnya Oke Kalau gini Terpaksa koreasnya Kita angkat Gak bisa di slip nih, bos Di amplas pun gak bisa nih, bos Kita slip Gak bisa di amplas Harus di slip hal ini Jadi koreas kita angkat nih Cover timing Kita buka Sama Cover Puter Clipnya Buka Di posisi koreas ini rata nih Puter 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 Terus Oke Harus di ikut nih Terus Oke Udah Udah Ini bos kita buat rata gini Tujuannya Ini kita mau Membalikkan balik Bukakan mesinnya Supaya sudah senang kita mau Buka Ini Cover Timing chain Yang sama Cover clip Lagi buka cover Clip ya bos Buka cover clip Nanti Kita buka cover timingnya yang disini Ini Tidak Baru kita Buka Baut Cap metal Jalan Metal Duduk semua Tidak baru kita Keluarkan Keringsaknya Jadi Pestone Pestone Tidak Tidak kita Cabut Tidak kita keluarkan Dari Block Dexel pun Slender headnya pun Tidak kita lepaskan Tidak 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 Connecting Turutnya Turutnya Tidak 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 Dan di sisi pinggirnya bos bukan di tengahnya Wan Kapar tim apa Kapar tim yang iwan Inilah bos Pengerjanya bos Untuk menghemat Biaya bos Jadi Mobil ini Lantaran dia Olinya ini telah diganti Berkurang Ada rembesan oli Dipakai terus Jadi Metal roundnya Yang kena Jadi Klingseknya pun Pin jurnal untuk Connecting root Yang nomor 4 Kena juga bos Panteran dia Olinya gak Gak Bisa melumasi Sepenuhnya Di bagian Pin jurnal Yang nomor 4 Kita pasang kita buat Macam gini bos Lantaran Dananya Sedikit Untuk menghemat Untuk menghemat dananya Ya juga bos Kita lagi Mau buka Kaper tim yang Teming chain Sudah terbuka bos Kita mau lepaskan ini Teming chain Teming chain Kita lepas Kita mau Keluarkan ini bos Ini sap ya bos Buka dempernya Dempernya ini Dempernya ini Buka Rambat tensioner Kita lepaskan Ketik baru Kita Meringkan Ataupun Ganjelin Tadi Kita lepaskan Teming chain selamat menikmati oke, masuk di tempat ini dimper bos dimper, dimper, mincan ya pelat-pelat, pelat seng yang dibawa buka ini asclepnya bos, camsupnya tidak kita lepas ya bos tidak kita lepas selinder headnya pun tetap nimpel disitu oke gigi temeng yang di crankshaft yang kecil tadi, tadi kita lepas sepi ambil dulu kalau tidak bisa nanti saja dipakai trekel tutup ini pasang dulu lah jangan ada pasir disitu biar ini bersih bos masuk pasir kita tidak bongkar semua bos pasang baut ini aja nanti ini baut topi 2 dia pasang ini kita tutup sementara nih bos biar dia aman bos tidak masuk pasir-pasir nanti setelah kita rakit semua nanti baru kita bersih bagian luarnya bos sambal ini pakai caper clubnya pun kita ganti nanti nanti bos buat sepuluh tapi dikunci dikit aja ini baut sudah lama sudah lama ini biar keluar itu nanti ditanda nih wan kapar untuk metal jalan tadi yang nomor 1 nanti yang nomor 2 3,4 pun ditanda ini buka ganjal turun terus soal as ini oke nah itu ada ganjal sentuh ya terus saya tegak lagi enggak mau berdiri kan oke lebih bagus lagi berdirikan aja oke oke ini baru kita longgar nih semua nih baut kap metal duduk matal raunnya kita longgar semua ini matal raun duluan matal jalannya dulu ini kap metal jalannya udah kita lepas bos tapi pasan melepas harus ditanda bos jangan ditukar kap metal jalan nomor 1 2, 3, 4 harus ditandain bos ini kita buka kap metal duduknya bos ini iwan bos ini amat selau anak SMK nih bos ini bos ini mantan anak SMK kalau untuk kap metal duduknya udah ada tanda disitu bos bawaannya 1, 2, 3, 4, 5 yang perlu ditanda yang untuk metal jalan tadi kak 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 metal duduknya masih bagus laginya bagus nanti sekalian bos ini metal duduknya pun kita ganti sekalian nih biar ya pick balik ini tinggal tinggal nanti aja angkat dulu tinggal ngangkat aja bos tinggal ngangkat koreasnya bos bukak pelan-pelan bismillah rahman rahim oke jadi tarik di bawah angkat bos jadi posisinya begini aja bos dikone tingrutnya biar aja disitu ini pesto gak kita cabut yang bunyi tadi ini bos ini 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 gorex dikit aja bos di samping ini ini bisa diampas nanti bakti ring sap nya bos kering sap ini kering sap nya bos ini parah nya bos nomor satu ini ini harus kita bawa ke tempat bubur kita sleep bos disini kita buka ini metal oh udah gak ada pakai olijet oh oh ini ini bos ini ini olijet ya bos ini hati-hati ini bos ini kecil ini kalau yang 1,5 ada ini bos ini untuk mortal duduknya yang 2 3 4 yang 5 gak ada ini bos 5 ada seperti 1 ada yang depan memang gak ada dia semuanya semuanya sempat gak terpasang bos di tekanan olinya kurang nanti jadi metal duduknya cepat kenal kalau itu enggak terpasang nah duduk kembali wanjangan udah jatuh nah duduk kembali nanti pasang masang nanti kita bersihkan baru kita buka balik metal duduknya kita ganti yang baru mana mentah duduk satu ini nih satu mentah duduk koma berapa udah koma berapa nih koma 25 udah koma 25 yang raun yang cek yang raun pada kap yang raunnya berapa masih bisa dibubut atau enggak lagi 2 25 berarti masih bisa bos ini masih 2 0 25 berarti kalau di upgrade kemudian masih dapat 0 50 0 75 oke bos ini kita tinggal membawa ini kebing kebubut lagi bos kita slip udah kita slip nanti kita pasang mentah jalan metal duduknya baru kita pasang semua nanti baru kita bersihkan yang di luar bos baru kita duduk kembali mesinnya selamat Terima kasih telah menonton!